Di ilmu lisati, di ilmu lisati, watam taruna watam Haleluya, puji Tuhan Kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus Kami dengan suka cita Dengan semangat yang luar biasa kami terus hadir Karena kami mengasihi siapapun Anda Karena kasih Tuhan itu perlu untuk didengarkan oleh sebanyak mungkin manusia Karena kasih Tuhan itu sangat penting Lebih penting daripada semua uang yang ada di bank Karena kasih Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan kekal Membawa kita ke surga Uang di bank tidak bisa bawa kita ke surga Hanya bisa bawa kita naik pesawat Hanya bisa bawa kita beli mobil Hanya bisa beli yang ada di dalam dunia Kalau manusia mati, dunia ditinggalkan Ini yang perlu kita pikirkan Nah, siapa yang bisa membawa kita kepada kekekalan itu hanya Tuhan Yesus Kalau di luar Tuhan Yesus, manusia mati langsung diterkam setan Sahabat-sahabat opisial Pendeta Ucuk Manubulu kembali menggelar lagi kesaksian Murtadin keduanya Dan kali ini berasal dari kalangan muslimah atau mantan muslimah Namun, kali ini pendeta Yusuf Manubulu menggunakan masker Karena Murtadinnya berasal dari kalangan bawah Begitulah watak pendeta yang sebenarnya Kami akan tunjukkan ketidakberesan dari Murtadin satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat opisial apa kabarnya Alhamdulillah kami masih diberikan kesempatan dan kesempatan Sehingga masih bisa memperkenalkan kalian melalui channel ini tentunya Untuk menyampaikan dan mengomentari video-video yang tidak logis Dari dunia kekristenan Dan kita akan tahu agama siapa sebenarnya yang menyimpan kebohongan yang nyata Shalom teman-teman semua Dalam Tuhan Yesus Kristus yang dikasih Tuhan Selamat siang Saya mau bersaksi Dari latar belakang kami Kami semua orang muslim Dan ya dulu kami juga ngaji Dan sebagaimana keagamaan kami lakukan Dengan perjalanan waktu Benar, dulu kami pernah Saya pribadi itu sangat tidak suka dengan orang-orang kristian Saya tidak tahu kenapa itu Tetapi dengan perjalanan waktu Dimana kami tidak mengenal kebenaran Tapi yang kami buru adalah kedagingan Yaitu hanya duniawi dan duniawi-duniawi Satu kali Kita punya masalah yang luar biasa besar Tapi yang kita pahami kita tahu Maaf waktu itu Kami hanya ke orang pinter Dan orang maaf dukun juga Seperti itu Tapi yang kita dapatkan Bukannya damai sejahtera Melainkan itu hanya membuat kita Semakin membenci satu sama lain Dan kita sendiri itu tidak ada rasa Untuk mengampuni orang Nah, itulah yang membuat Saya ini bingung loh Saya berdoa Saya sembayang Saya puasa Tetapi di dalam hati saya tidak ada Damai sejahtera itu tidak ada Sahabat-sahabat official Ibu ini mengaku bahwa dirinya pernah kedukun Dia sudah melaksanakan sholat Mengaji dan berdoa Tetapi katanya dia tidak bisa mendapatkan Ketenangan atau damai sejahtera Tetapi di mana Maaf waktu itu Saya memahami sedikit Karena saya juga tidak begitu paham Soal bahasa Arab Tapi di situ ada Al-Yukruf ayat 61 Yang mengatakan Nah, sahabat official Banyak sekali Kesalahan ibu ini Tentang Al-Quran Dia mengatakan Ayat yang dia baca adalah Quran Surah Yusuf Ayat 61 Padahal yang dibacanya itu Quran Surah Az-Zukruf Ayat 61 Saat dia membaca ayat ini juga Banyak sekali Kesalahan huruf Mari kita ulang sekali lagi Biar kami tampilkan Ayatnya Dan kita ulangi Di mana letak kesalahannya Yang artinya Di situ Tuhan berfirman Isa itu Mengatakan Janganlah engkau ragu-ragu Tentang hari kiamat Hari kiamat itu ada Ikutlah aku jalan yang lurus Nah, sahabat official Kalian bisa melihat sendiri Kan begitu banyak Kesalahan dari ibu ini Ketika membaca Al-Quran Yang pertama Mulai dari Meninggalkan Sebagian ayat Tidak menggunakan Tasjid yang Tidak kami tandai Dan dia juga Salah huruf Dan dia juga Menafsirkan bahwa Ayat itu adalah Perkataan Nabi Isa Alai Salam Sebagaimana yang Sudah kita ketahui Bahwasannya Ayat ini Paling sering Dijadikan alasan Oleh orang-orang murtad Jadi Penting sekali Untuk kami kasih tahu Ayat ini Bukanlah Perkataan Nabi Isa Tapi Allah Yang berkata Dengan menunjukkan Bahwa Nabi Isa Itu adalah Seorang Nabi Yang benar Dan mengikuti Jalan Allah Yang lurus Dan jalan yang lurus Itu memang Diajarkan oleh Allah Kepada para Nabinya Agar hanya Menyembah Allah saja Tidak ada Tuhan Selain Allah Yang Maha Esa Seharusnya Jemaat Kristen Yang menyimak Video ini Seharusnya mereka Paham bahwasannya Hanya orang-orang Yang kurang akalnya Yang pindah Ke agama Kristen Contohnya Seperti si ibu ini Jadi Kebenaran apa Yang bisa diharapkan Dari seorang pendeta Yusuf Manubulu Jika kualitasnya saja Seperti ini Nah Tuhan itu Waktu itu Saya berdoa Di atas Rumah saya Saya Menghafalkan Fatehkah Waktu itu Fatehkah Tujuh kali Tanpa bernafas Tanpa bernafas Jadi seperti ini Itu tidak boleh bernafas Waktu itu Tetapi Yang ketiga kali Saya ucapkan Ada suara Seperti ini Meluo aku Suara Betul Suaranya halus sekali Terdengar di telinga Di telinga Meluo aku Itu jam setengah satu malam Saya turun Oh ibu sholat tahajud Iya Saya turun dari atas Suami saya tidur Anak saya tidur Siapa tadi yang Panggil saya Bicara saya Saya lanjutkan lagi Itu lagi Jadi tiga kali Bilang Meluo aku Yang terakhir Lebih keras lagi Meluo aku Seperti itu Saya turun Di rumah saya Dari atas Saya turun Kok tidak ada orang Nah dari situ Saya Benar-benar Ya Allah Gusti Jalan yang lurus Yang kepie Ya Tuhan Ya Allah Jalan lurus Itu yang bagaimana Pimpin saya Jadi menurut Kesaksian ibu ini Yesus berkata Tiga kali Kepadanya Meluo aku Meluo aku Yang artinya Ikuti aku Dan yang lebih Anehnya lagi Kesaksian dari si ibu ini Memang Sumbuh Di luar Nalar manusia Adiknya Yang sudah Dinyatakan Meninggal Di rumah sakit Tiba-tiba Hidup kembali Hanya untuk Cuap-cuap Beberapa jam Lalu Meninggal Kembali Terserah Kalian deh ya Sahabat Oficial Bagaimana Komentar Dan tanggapan Kalian Silahkan nanti Tulis di kolom Komentar ya Yang jelas Dari mata Murta Din ini Terlihat Bahwa Dia sedang Mengarang Sebuah cerita Dusta Untuk menarik Simpati Bagi Para penyematnya Malam-malam Saya melihat Adik saya Saya mau bicara Kalau setelah itu Engkau yang Maha Adil Yang Maha Agung Silahkan Tuhan Sekiranya hati kami Diberi keikhlasan Seperti itu Saya bersujud Tuhan dengarkan Hidup lagi Tadinya sudah mati Sudah mati Jam 10 pagi Sudah dinyatakan Meninggal dunia Karena Itu Apa Yang dipasang Di dalam Apa itu Menurut-menurutnya Sudah benar-benar Tidak ada Rata Sudah rata Dokternya bilang Maaf Ibu Kami sudah Maksimal mungkin Untuk tolong Adik Ibu Tapi Adik Ibu Sudah tidak tertolong Tidak Saya mau bicara Tuhan Yesus Pasti tolong Waktu itu Seperti itu Padahal Ibu Masih di agama yang lama Iya masih di agama yang lama Karena saya hanya dengar Rumah sakit ini Yang membuat Orang Kristen Hanya seperti itu Boleh tahu Kenapa Ibu Di rumah sakit itu Kok berdoa Kepada Tuhan Yesus Apa yang terjadi Pada waktu itu Karena dari Kebingungan saya Dari kebingungan Iya Karena Maaf waktu itu Saya Berdoa seperti ini Seperti itu Tidak ada Damesjahtera Saya bingung Tidak ada mujijat Sama sekali Yang jelas Maksudnya Ibu sudah berdoa Di keyakinan Ibu yang lama Tapi tidak ada mujijat Tidak ada Hanya Kecewa Sakit hati Dendam Amarah Kebencian Hanya itu Setelah Saya bersujud Di situ Adik saya Dinyatakan hidup Kembali Selamat Ibu Adik Ibu Masih hidup Saya Bersyukur Sama Tuhan Yesus Walaupun Saya Mau lihat Injil Belum pernah Lihat Belum pernah Mau bicara Sama Pak Pendeta Saja Pendeta Itu yang bagaimana Saya tidak pernah Lihat Seperti itu Jadi Intinya Waktu itu Hanya Berdasarkan Saya imani Tuhan Orang Kristen Itu Benar-benar Luar biasa Saya tidak kerungu Yang saya dengar Orang mati Bisa Dihidupkan Setelah itu Adik saya Saya bicara Dia nangis Dan sebagainya Dan Setelah Dia meninggal Benar-benar kami Dalam keadaan Yang ikhlas Seperti itu Jadi sempat Hidup lagi Adiknya Berapa lama Itu dari jam 10 Sampai jam 6 sore Lama juga Tadinya matinya Berapa jam Dinyatakan Dinyatakan mati Meninggal dunia Itu jam 10 pagi Dan hidup lagi Sampai jam 6 sore Entah berapa Bayaran dari Si ibu ini Sampai bersaksi Sedemikian rupa Sampai Melipat tangan Seperti itu Sepertinya Bayarannya besar Dan menjanjikan Jadi Kepada umat islam Yang menyimak Silahkan Dibantu Viralkan Agar Bisa diselidiki Kebenaran Dari kesaksian Si ibu Murta Den yang satu ini Kalau manusia mati Dunia ditinggalkan Ini yang perlu Kita pikirkan Nah Siapa yang bisa Membawa kita Kepada kekekalan Itu hanya Tuhan Yesus Kalau di luar Tuhan Yesus Manusia mati Langsung diterkam Setan Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu Anaka enta Allah La ilaha illa enta Enta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Walam yakul lahu Kufu'an Ahad